Assalamualaikum wr. wb kembali lagi di channel perakurus video pada tahun 2003 ada sebuah negara yang berdiri di daerah belkan di Eropa negara tersebut pecah dan menjadi beberapa negara-negara sekarang dikarenakan satu topik yang menjadi pembahasan kita hari ini yaitu akan kita bahas pada tahun 2003 ada sebuah negara yang berdiri dan masih berdiri di daerah belkan di Eropa yang bernama Yugoslavia negara tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat karismatik bagaikan Soekarno nya mereka namun semuanya berubah sejak pemimpin tersebut tinggal di tahun 1980 pemimpin tersebut pernah berkata kepada Bapak Soekarno berdua negara multi-kultural dan multi-etmis seperti Indonesia dan Yugoslavia memiliki kemungkinan yang besar untuk terpecah dan mengalami banyak konflik-konflik sosial Pak Soekarno bertanya lalu prediksi Bapak sampai kapan Indonesia akan aman lalu presiden dari Yugoslavia pertama tersebut berkata menurut saya Indonesia akan pecah 5 tahun dari mulanya perpecahan antar etnis yang menjadi ironi adalah yang pecah malah negara mereka sendiri lalu kenapa mereka bisa pecah masalah utamanya adalah ghibah pada sekitar tahun 1980an ketika si presiden karismatik tersebut meninggal terjadi tragedi besar-besaran dikarenakan oleh krisis moneter hancurnya perekonomian lalu berlanjut 1990 dengan rakyat yang tak lagi percaya kepada pemimpinnya tidak ada pemimpin yang hanya berdiri sekitar 2 atau 3 tahun lalu ketika tahun 2003 sudah terjadi perang antar etnis yang mengecahkan negara tersebut menjadi beberapa negara bagian yang sesuai dengan etnisnya masing-masing hal tersebut belum mula ketika ada satu orang di suatu perkampungan di daerah Yugoslavia ketika krisis moneter sudah menjadi kewajaran bila banyak orang yang memilih untuk melakukan hal-hal aneh dikarenakan oleh keinginan mereka yang tidak terpenuhi yang harus kita pahami adalah ketika mereka tidak terpenuhi kemampuan untuk berinteraksi kemampuan untuk memiliki hal-hal yang mereka inginkan nikmatan dunia bagi kita yang ada di peradaban timur mungkin pilihannya adalah kalau gak mampu ya judi tapi atau kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan tetapi di daerah barat sana yang sangat liberalis dan sekularis agak susah untuk mereka mendekatkan diri kepada hal-hal yang berbual religi lalu akhirnya ada seorang pria di suatu perkampungan yang ingin mendapatkan gairah seksual yang berbeda ini cerita yang diverifikasi mendapatkan gairah seksual yang berbeda lalu dia menjumbat lubang maaf lubang belakangnya lubang duburnya dengan botol bir namun botol bir itu pecah di dalam baraya jadi ini ironi yang agak lucu gitu baraya nah dari situ dia menggibahkan itu dengan sedikit-sedikit tambahan dia menggibahkan dengan bumbu-bumbu fitnah dia bilang kepada kaumnya misal ada kaum kalau di film Titan Tanam itu ada kaum Eldia ada kaum yang lain-lainnya nah dia ini kaum Eldia dia ngomong ini kaum Marley ini nyumbatin botol kemantan saya dan sekarang botolnya pecah dan saya penyakitan kita harus balas dendam gitu kalau di Indonesia kita tahu dengan kasus perang sampit yang dikarenakan pendatang namun ini berbeda karena orangnya emang orang itu-itu saja mereka saling menuju lalu dikarenakan pergibahan itu pasti menambahkan fitnah pergibahan itu tidak mungkin pure bersih Mbak Raya nah ketika pergibahan tersebut makin mencuat makin mencuat dari mulut ke mulut ditambahkan satu huruf satu huruf satu huruf ketika sampai ke ribuan orang setelahnya maka fitnah tersebut sudah menjadi suatu kemutlakan dan bergibah telah menghancurkan negara ini dari dalam sehingga terjadi perang antar negara antar etnis di dalam negara lalu negara ini terpecah menjadi beberapa negara negara kecil baik berarti konsensus kita harus kita tunjukkan kepada topik kita tentang bergibah ini sebegitu besarnya dampak bergibah sebegitu besarnya dampak pergunjian yang tidak disenangi oleh orang lain baik itu buruk baik itu benar ataupun itu bohong akan menghancurkan suatu masyarakat secara konsisten dan menggunakan pola seperti kecurita begitu ketika dia saya bergibah dengan baraya satu orang maka itu akan mencuat di banyak orang lainnya lalu banyak yang bertanya lalu apa hubungannya begitu gak semua yang bergibah pasti akan begitu nah yang harus kita pahami adalah bergibah pasti akan menghasilkan hal tersebut kita bisa pahami di tempat-tempat lain seperti tentang selain yang Yugoslavia itu bisa kita lihat di Perang Sampit Perang Sampit itu banyak dari masalahnya terjadi karena gibah atau masalah ini Bapak Basuki Cajajan bernama itu banyak tambahan-tambahan ketika digibahkan memang beliau salah tapi ada beberapa tambahan-tambahan lainnya lalu kenapa gibah bisa memiliki dampak yang begitu besar dan untuk kita yang sedang berkuasa kini yang ngapabilnya kita ada di zaman yang sangga online dengan menggunakan segala macam sosial media bagaimana gibah itu dapat dihindarkan dan apa hukumnya kita bergibah nah bila kita lihat yang kasih sebelumnya gibah ini dapat kita definisikan sebagai suatu percakapan antara satu orang kepada satu orang atau lebih dengan topik yang tidak disenangi oleh bahan pergibahan begitu yang baraya harus pahami ketika kita bergibah tidak harus benar atau bohong yang jelas efek berkelanjutannya yang akan mematikan nah pergunjingan ini secara psikologis sangat mematikan karena banyak orang-orang yang menjadi korban-korban dari norma-norma hukum yang tidak seharusnya mereka dapatkan dikarenakan pergibahan diantara masyarakat saya punya teman teman saya ini orangnya atif ikut organisasi segala macam tapi baraya dia jadi pulangnya malam itu suatu konsekuensi lalu dia digibahkan digibahi oleh tetangga-tetangganya ih masa anak cewek pulangnya jam segitu atau anak cowok ih masa anak cowok gak peduli sama keluarga pulangnya jam segitu padahal yang dia lakukan adalah dengan keluarganya masa depannya namun pergibahan ini terus berlanjut hingga si keluarga teman saya tersebut mendapatkan saksi-saksi hukum dari masyarakat dan dipandangkan nah sekarang ketika gibah ini sudah marah berarti secara psikologis kita tahu ya secara normal atau secara etik saja kita paham bahwa gibah ini sebenarnya suatu fenomena yang harusnya disingkirkan walau tidak bisa disingkirkan setidaknya gibah ini harus kita berikan pedoman-pedoman bahwa gibah itu gak boleh lalu terkhususnya untuk orang-orang yang sedang berpuasa kita mengetahui bahwa ketika kita berpuasa kita dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih baik berpuasa adalah menahan diri dari makan minum atau hal-hal yang membatalkan puasa ada pula keutamaan puasa adalah menjadi pribadi muslim yang lebih baik lalu dewasa ini ketika kita ramadhan pasti banyak yang bertanya melihat kepada kejadian gibah di yoga slavia yang hingga menghancurkan suatu negara banyak yang memberikan pertanyaan lalu apa hukumnya bergibah ketika kita sudah berpuasa ini menjadi masalah yang dan pertanyaan serta pernyataan yang agak ambigu karena pertanyaan ini seringnya muncul di negara kita yang notabene pengaruh muslim terbesar dimana haji dimana-mana orang bergelar kiai dimana-mana habait dimana-mana acara tahlilan dimana-mana yasinan dimana-mana tapi pemersatunya adalah gibah maka yang harus dijadikan kita pertanyaan adalah kenapa masih dipertanyakan gibah sudah jelas harap gibah sudah jelas efek konsistennya efek berkelanjutannya butterfly efek dari gibah ini akan terus lebar dan tidak terhingga lalu kenapa masih dipertanyakan sudah jelas gibah itu tidak boleh ketika berpuasa bahkan ketika tidak berpuasa saja tidak boleh saya sudah mengumpulkan beberapa dalil salah satunya adalah rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis riwayat bukhori sesungguhnya membicarakan orang lain itu tidak boleh lalu ada sahabat yang bertanya ya rasul kalau itu benar gimana lalu rasulullah s.a.w. menjawab kalau benar itu namanya gibah kalau gak benar namanya fitnah dua-duanya dosa di riwayat lain disebutkan bahwa rasulullah s.a.w. bersabda sesungguhnya bergibah itu seperti kamu memakan daging saudara kandungmu sendiri seberapa menjijikannya itu baraya kita makan daging saudara sendiri dan masih dipertanyakan masih diperdebatkan oh boleh kok gibah walau lagi puasa biasanya mama ngomong gini masya Allah yang harus kita berikan pemahaman adalah ini dalilnya ada dalilnya jelas secara etika salah secara psikologi harusnya kita bisa menawar walau dengan alam sederhana bahwa gimana tidak boleh nah beberapa riwayat lain juga Allah s.w.t berfirman dalam firmannya wahai orang-orang yang beriman jauhilah banyak berprasangka sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada diantara kamu yang menggunjing sebagian yang lain apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati tentu kamu merasa jijik bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah menerima obat yang lagi maha penyayang surah al-jurat ayat 12 berarti sudah jelas ya bahwa menggibah itu menggunjing itu tidak boleh karena Allah sendiri yang berfirman misal ada yang bilang oh boleh kok kata kiai ini boleh kata kiai itu boleh gini baraya kita beragama itu mendengarkan firman Allah bukan firman dari tinggi-tinggi agama gitu baraya karena yang menjadi permasalahan kita terkadang di era media sosial ini hanya mau mendengar apa yang mau kita dengar dan butuh kita dengar dan ingin kita dengar gitu dan bila kita terus melakukan tersebut mempraktisi hal tersebut kemungkinan umat islam akan hancur dengan setirinya mungkin ini yang dimaksud oleh rasulullah sallallahu alaihi wassalam dalam sabdanya bahwa sesungguhnya umat muslim nanti akan ada dalam golongan yang besar tapi mereka seperti makanan yang dikerumungi dikerumungi oleh orang-orang laparan kenapa begitu karena kita banyak tapi kita tidak berdaya baraya kita tidak memiliki kekuatan kita hanya seperti buih-buih di samudera baraya nah apakah tidak sakit hati kita kita mengetahui bahwa bergiba ini efeknya akan mematikan tapi tetap kita lakukan bukankah itu menjadi satu hal yang patut kita pertanyakan intelektualitas anda bagaimana karena yang memperdebatkan ini terkadang adalah jai-jai habib-habib syekh-syekh apa ustad-ustad yang gelaran sudah tinggi sudah terkenal ke mana-mana ya sudah S1, S2, S3 S jamur S doger segala macam walau lagi puasa saya agak haus ya ya maaf ya begitu mereka membahas ini terus bahwa gibah ada yang bilang boleh ada yang bilang gak boleh menurut saya pribadi baraya melansir dari ayah-ayah tersebut menurut imam malik imam malik pernah bilang bahwa bergibah itu menghilangkan keutamaan puasa dan menghilangkan pahala puasa kenapa? sudah jelas dong karena itu menghilangkan esensi dari puasa bahwa ketika kita berpuasa baraya kita diminta untuk menjadi seseorang yang lebih berjiwa murni begitu kita diminta untuk menjauhi hal-hal seperti itu lalu imam bukori juga pernah berkata bergibah itu tidak ada gunanya lalu apa gunanya kita berpuasa kita bergibah MUI pernah berfatwa fatwa nomor 10 tahun 2001 tentang hukum gibah saat puasa bahwa bergibah saat berpuasa adalah haram dan membatalkan puasa fatwa dari ulama syafi'i ya mazhab orang Indonesia banyak kan mazhab syafi'i jadi ketika saya memberitahukan ini mohon ditala'ah terlebih dahulu ya apa yang kita ikuti imam-imam yang kita ikuti dan kita makmudi kita ikuti kita turuti begitu penafsirannya sudah berkata begitu dalam kitab al-fiqih al-akbar menyatakan bahwa gibah adalah dosa besar yang harus dihindari dan lebih dilarang saat puasa karena bisa membatalkan puasa menurut ulah imam-imam dengan mazhab syafi'i malik itu menghilangkan esensi puasa dan menghilangkan pahalanya sedangkan untuk kita dan imam-imam syafi'i itu malah lebih daripada itu karena membatalkan puasanya sendiri sehingga harus diganti di kemudian hari dan yang sekarang juga gak boleh diakhiri itu puasanya imam mazhab dari empat omoh besar juga mengatakan hal yang yang seperti tersebut imam abu hanifah berpendapat bahwa gibah memuji adalah haram baik saat puasa maupun tidak hal ini sesuai dengan prinsip dasar yang diajarkan oleh imam abu hanifah yaitu keharaman menghina mencowal dan menghidna orang lain ya sebenarnya sudah jelas ya bergibah ini seharusnya tidak usah menjadi bahasan kita tapi harus kita bahas karena terkadang ada orang-orang yang harus dibahas biar mereka lebih paham begitu jadi kesimpulan dari pernyataan saya kali ini eh video saya kali ini bahwa bergibah itu sudah seharusnya menjadi sesuatu yang kita tolak betah-betah kita jauhi semaksimal mungkin terutama di saat kita berpuasa ketika baraya sudah berpuasa jangan sampai puasa baraya hanya diperokongan yang hanya meniksa baraya dan membuat baraya lapar dan haus kita berpuasa harus ada esensinya menjadi orang yang lebih baik menahan hawa langsung menahan membicarakan orang menahan membicarakan kejelekan orang baik di akhir saya ingin memberikan pertanyaan bila saya adalah suatu korban dari norma masyarakat karena misal saya pernah pernah melakukan suatu kesalahan begitu saya bertobat akan kesalahan tersebut dan pihak yang menjadi target dari kesalahan saya atau orang yang bersamputan sudah memaafkan saya dan saya telah bertanggung jawab menurut syariah misal saya mencuri saya sudah dipotong tangan atau orang yang saya curi sudah saya kembalikan hartanya dia sudah memberikan maaf kepada saya dan saya sudah salat lalu saya mendapatkan hukuman dari norma masyarakat dikarenakan saya digibati oleh salah satu tetangga saya yang tahu akan masalah tersebut menurut baraya ketika itu apa yang harus saya lakukan dan apa yang mengharus apa yang menjadi konsensus saya apakah saya harus memikirkan kata-kata mereka atau tidak usah atau saya harus membuat norma masyarakat yang lain atau yang lainnya begitu baraya sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh